Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua yang tercinta. Hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan satu topik yang menurut saya sangat menarik di bidang autisme, yaitu topik mengenai sensory integration, salah satu terapi yang paling banyak digunakan di dunia autisme. Cuman atau hanya dalam pelaksanaannya masih banyak yang kurang tepat saya lihat. Jadi nomor satu sensory integration itu tidak bisa resep. Datang ke tempat terapi, kemudian main ayunan 5 kali, jalan di titian 10 kali, merangkak 5 kali, nggak bisa begitu. Dia harus anaknya yang mempunyai inisiatif, kemudian terapinya mengikuti sambil mengajarnya. Jadi mirip sekali atau sejalan dengan terapi floor time yang sudah kita bahas. Ibu-ibu sekalian, kira-kira 15 tahun yang lalu, saya berjumpa dengan orang yang paling dihormati di dunia sarap anak. namanya Ibu Isabel, Prof Isabel Rapin. Udah tua dan sekarang sudah meninggal dunia. Tapi 15 tahun yang lalu, beliau bilang sama saya, nggak usah lah sensory integration itu, bullshit katanya. Saya ulang, tapi terus saya pelajari tentang sensory integration ini. Alhamdulillah, 10 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian, saya ketemu lagi dengan beliau di Kongres Sarap Anak Sedunia. Terus beliau bilang, eh sekarang sudah mulai ada bukti-buktinya loh sensory integration. Ya Alhamdulillah lah. Kemudian tahun 2013, ternyata gangguan pemrosesan sensory itu pertama kali masuk di dalam kriteria diagnosis autisme. Dari kriteria DSM-5 yang kita pakai ya. Jadi sudah masuk tuh gangguan persepsi sensoris dalam kriteria diagnosis. Nah problemnya sekarang, apakah terapi sensory integration itu hanya untuk mengobati gangguan sensoris pada autisme yang nanti kita akan belajar, atau ada hal-hal yang lain yang bisa diperbaiki oleh dia. Nah kita lihat di sini bahwa kita telah melakukan dua penelitian selesai dari anakku. yang pertama itu dokter Elvira itu kita melihat bahwa terapi sensory integration dapat mengurangi perilaku negatif pada anak-anak autisme. Perilaku negatif apa? Ya anaknya jadi tenang, tidak terlalu hiperaktif, kontaknya lebih baik, ya. Terus bermain stereotipiknya berkurang, ya. Kemudian kita bikin lagi penelitian. Ternyata hasilnya bahwa sensory integration dapat meningkatkan perilaku positif, ya. Anaknya tenang, interaksinya membaik. Ini dua major atau dua bidang yang sebetulnya saya tuju di dalam pengobatan autisme dengan sensory integration. Ini dilakukan pada anak-anak kecil, nih, lihat. Dua-dua penelitian umur 2 sampai 5 tahun. Kenapa? Saya tetap mempunyai pendapat bahwa sensory integration ini lebih baik dilakukan pada anak kecil, ya. Di awal, di mana terapi behavior belum dapat dilakukan. Tetapi apabila sudah 5 tahun, tidak usahlah kita terapi sensory integration lagi. Kita harus masuk ke terapi behavior untuk akademisnya, ya. Terapi SI pada anak besar dapat diganti dengan sensory based intervention. Beberapa aktivitas berdasarkan prinsip sensory yang dilakukan sendiri di rumah, ya. Kira-kira ngerti, ya. Jadi itu yang saya terapkan. Saya punya satu Ibu Titi ini, Ibu Sawitri Salmun, nama panggilannya Ibu Titi. Beliau sudah ikut saya 18 tahun. Bayangkan Ibu-Ibu 18 tahun dari dia masih anak-anak kecil, gitu ya. Saya juga masih muda. Sudah melakukan terapi sensory integration bersama-sama saya. Dengan segala susahnya, dengan segala senangnya. Ya, kalau susah ya kita ngomel, kalau senang ya kita ketawa-ketawa, ya. Tapi dia bisa bertahan 18 tahun sama saya, luar biasa. Dan beliau juga belajar tambahan mengenai sensory integration beberapa kali ke luar negeri. Dan saya lihat analisisnya Ibu Titi ini bagus sekali. Bahkan seringkali melebihi analisis saya, karena beliau bergabung langsung dengan pasien ya. Satu jam, seminggu dua kali, tiga kali. Sehingga beliau dapat melihat sisi kekurangan anak. Beliau dapat melihat sisi positif dari anak. Sehingga terapinya bisa dilakukan dengan baik. Dan saat ini beliau menjabat sebagai komandan terapis lah di tempat di klinik anakku Cek Maica. Jadi beliau yang bertanggung jawab terhadap semua jenis terapi. Silahkan Ibu Titi untuk muncul. Selamat siang Prof. Ah, ini dia Ibu Titi ini. Keliatannya masih muda dia. Alhamdulillah, masih muda kok. Silahkan Ibu Titi, beritahu Ibu-Ibu apa yang perlu diketahui. Dan juga moga-moga bisa menerangkan mengenai polisi kita di klinik anakku Cek Maica. Kita kan sering berbeda pendapat. Tapi ya nggak apa-apa, asal demi kebaikannya. Silahkan aja, saya senang orang yang bisa berpendapat, bisa membantah, bisa memberi saran. Silahkan Ibu Titi, saya menonton aja ya. Oke, terima kasih waktunya Prof. Hardiono. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman yang sudah ikutan seminar ke kita kali ini. Ya, kenalkan nama saya Savitri. Biasanya sih bagi Ibu Titi, saya sudah lama berkecipung di, kebetulan saya sudah lama berkecipung di dunia terapi, khususnya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Dan yang sudah dari lulus ya, dari lulus kuliah, saya lulusan dari okupasi terapi. Dan sudah bekerja di klinik anakku CMC dari semenjak lulus juga. Dan kenal sama Prof ya, dari semenjak lulus juga. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, banyak orang tua yang bertanya gitu ya, di, apa namanya, kalau masuk ke dalam klinik, kenapa sih kok anak dengan belum bisa bicara gitu ya, terus dia harus terapinya, terapi sensor integrasi, bukan terapi bicara gitu ya. Nah, sebenarnya kalau anak-anak ini, dia karena memang ada gangguan-gangguan sensoris kepada anak-anak autis ini, dia belum bisa menstimulasi apa yang harus dirasakan dan harus yang diabaikan. Nah, yang kita tahu itu kan sistem sensoris selama ini kan ada lima ya, panca indera. Nah, di lima panca indera itu, ada lagi nih sebenarnya sensoris kita gitu ya, sebenarnya ada delapan, cuma yang harus yang hari ini, saya bahas itu ada tujuh nih. Jadi, dua lagi itu ada kerja otot, ya, atau proprioceptive. Nah, fungsinya si proprioceptive ini, dia untuk tahu nih anak-anak nih, kapan dia harus bergerak, kapan dia harus, apa namanya, diam gitu, terus kapan dia harus jalan secara perlahan, kapan dia harus berteman dengan perlahan, nggak harus dorong gitu ya. Nah, ada juga namanya vestibular, atau keseimbangan tubuh dan kerja otot gitu ya, dan gerak tubuh dia. Nah, si vestibular ini fungsinya juga hampir sama sebenarnya ya, jadi dia untuk keseimbangan tubuhnya dia, kapan dia harus tahu, dia, apa namanya, nengok dan noleh, dan juga untuk kontrol-kontrol tubuh yang lainnya. Nah, kenapa sih kok dia, anak-anak ini harus sensorinya yang di, apa namanya, di stimulasi gitu ya, karena biasanya nih, anak-anak dengan gangguan autis gitu ya, atau dengan anak-anak kebukuan khusus, dia tuh kan memprosesnya masih rada belum oke gitu ya, belum optimal. Jadi, misalnya di pendengaran, nah, dia mungkin dengar nih suara TV, suara lagu gitu ya, tapi, nah, kenapa sih kalau pas dipanggil, kok dia nggak noleh? Nah, itu biasanya tuh, yang sering banget terjadi dengan anak-anak yang membutuhkan stimulasi sensorik, gitu. Nah, terus ada juga anak-anak dengan, dia kalau di sekolah nih nggak bisa duduk diam dan lain-lainnya, nah, itu juga pengaruh di sistem sensoriknya. Nah, kalau misalnya kita berbicara, kenapa sih kok, kenapa bukan keterapi bicara dan lain-lainnya, mungkin nanti next step-nya gitu ya, tapi, kalau misalnya untuk terapi selanjutnya, biasanya kan itu kita, anak itu harus fokus dulu, harus diem dulu gitu ya, nggak lelarian gitu, dan itu biasanya kalau anak-anaknya masih lelarian, kita ajak bicara, pasti kan nggak akan fokus gitu. Nah, ini piramida belajar yang ada di tubuh kita, gitu ya, ini pertama itu adalah sistem sarap, setelah itu ada rangsangan ke sistem sensoris. Nah, biasanya nih, biasanya orang tua kalau di, yang saya ketemu gitu, anaknya belum bisa bicara nih, cuman, dan belum bisa bicara, dan misalnya dia banyak bergerak. Nah, biasanya tuh orang tua, ah yaudah deh, dimasukin ke sekolah aja. Nah, akhirnya di akademis nih di atas, padahal proses di sistem sensorisnya mungkin belum terstimulasi, karena masih ada di, harus ada di, kemampuan motorik gitu ya, terus mau perilaku gitu. Dan akhirnya, kalau misalnya dia di sekolah, mungkin dia ada perkembangan, tapi tidak optimal mungkin, karena mungkin di sekolah akan ada masalah lagi, seperti dia nggak bisa duduk diem nih di sekolah, nanti gurunya beranggapan, wah, ini anaknya nakal nih, nggak bisa diem nih, nggak fokus nih, gitu. Biasanya sih seperti itu, tuh keluhannya, ya. Nah, dia juga akhirnya jadi dia, stigma adalah anaknya nakal, ya, dan itu nggak di guru-guru, gitu. Karena kenapa? Akhirnya di sistem sensorisnya itu, sistem sensorisnya itu, dia nggak, belum optimal. Jadi, istilahnya kayak misalnya, ibu, kita, kita bangun rumah nih, gitu ya, bangun rumah, tapi fondasinya belum optimal, gitu. Fondasinya belum ada, sehingga kita udah bangun sampai tingkat tiga. Nah, misalnya di akademis itu kan udah di tingkat atas, gitu. Nah, itu makanya rada jomplang, gitu. Jadi, makanya dibutuhkan adalah si stimulasi sensoris terlebih dahulu. Nah, proses sensoris ini, nah, ini proses sensoris ini kesannya kayak, apa namanya, ini banget ya, ringkas, gitu. Padahal prosesnya ini lumayan panjang, jadi ada input masuk, terus nanti ada outputnya, jadi ada adatasi, gitu ya. Inputnya ada si sensoris-sensoris itu, gitu. Dan si, di prosesnya itu ada registrasi, ya, reorientasi, interpretasi, organisasi, resekusi. Jadi, kalau misalnya anak-anak dengan tidak ada masalah sensoris, ya, dia mungkin bisa tuh memproses ini. Jadi, contohnya kayak, kalau dipanggil, gitu ya, kalau anak-anak dengan tidak ada gangguan sensoris, pas dipanggil itu dia akan meregistrasi suara. Nah, setelah itu dia akan orientasi nih, itu suara apa ya? Nah, pas diinterprestasi, dia akan tahu, oh, itu suara mamah tuh. Organisasinya adalah, dia harus mikir nih, ini aku harus noleh, atau aku harus cuek aja nih. Nah, eksekusi ini adalah dari proses di organisasi. Jadi, oh, ya deh, aku noleh deh. Nah, itu kalau proses sensorisnya, oke, tidak ada gangguan sensoris. Nah, tapi, kalau untuk anak-anak yang ada masalah dengan gangguan sensoris, atau banyakkan dengan anak-anak autis, di proses registrasi, orientasi sama manifestasi, serta sampai eksekusinya, dia masih belum terlalu oke, gitu ya. Stimulasinya belum terlalu oke. Nah, kalau proses sensorisnya udah oke, gitu ya, sistem sensorisnya udah oke, stimulasinya udah oke, nah, dia nanti di sekolah, gitu ya, dia bisa mampu dengan belajar, atau dia bisa berperilaku adaptif di lingkungan, gitu ya. Jadi, dia bisa adaptasi dengan lingkungan, lingkungan menuntut apa, dia bisa, gitu ya. Tidak marah-marah, dan lain-lainnya. Nah, oke, nah ini, contoh, kalau proses sensorisnya oke, gitu ya, jadi anak-anak ini mainnya, main di air, gitu ya, nah, dia tahu tuh kapan airnya itu harus, apa namanya, ke mereka datang, mereka udah langsung siap-siap, gitu ya. Nah, ini kalau prosesnya berjalan dengan baik. Nah, ini, kalau gangguan, ada gangguan pemprosesan sensoris. Kita bahas lagi. Nah, kalau menurut Miller, Miller dan teman-temannya ini, jadi gangguan sensoris ini ada tiga, ada gangguan modulasi, sensorimotor, sama diskriminasi. Cuman hari ini saya membahas hanya di gangguan modulasi. Gangguan modulasi itu apa sih ya, sebenarnya, gitu ya. Jadi, gangguan modulasi ini, kemampuan seseorang untuk memberi respon terhadap lingkungan dengan baik, ya. Jadi, kayak misalnya, pas, apa, kalau misalnya orang lagi emosi, gitu ya, lagi marah, tapi dia kalau misalnya ketemu sama orang lain, dia bisa tuh nahan emosinya, gitu ya. Jadi, dia tahu kapan harus dia menjalankan itu dan kapan dia harus menjauhkan itu, gitu. Jadi, itu modulasi. Jadi, apa namanya, dia harus tahu perbedaan-perbedaannya apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, modulasi sensorik ini, ini yang ada gangguan dan ada yang tidak ada gangguan. Kalau misalnya dia, oke, tidak ada masalah, dia bisa tuh mempertahankan apa namanya, atensinya. Terus, dia juga bisa tahu ada bahaya nih, wah, saya harus begini, nah, itu oke, ya. Itu untuk yang modulasinya oke. Terus, dia juga bisa menyesuaikan sama lingkungan, sama tugas, gitu ya, dan lainnya. Nah, kalau misalnya ada gangguan, itu biasanya dia mudah terdistraksi. Jadi, kalau misalnya dia lagi main apa, terus ada mainan yang lain, dia akan mudah terpecah. Atau kayak misalnya dia lagi fokus sama satu, tentunya ada suara yang lain, gitu ya. Padahal suaranya biasanya dia akan tutup kuping, dia akan takut, dia. Dan biasanya dia ada kecemasan, jadi takut, panik, dan lain-lainnya. Dan regulasi diri buruk, regulasi itu adalah penenangan dirinya, dia akan buruk, biasanya. Nah, sensory modulasi yang ini, ada respon yang berlebih, respon kurang, sama ada sensory yang sensory seeking, atau yang butuh banyak stimulasinya. Nah, respon kurang, atau kalau sering disebut, itu adalah sensory under-responsive, gitu. Jadi, sensory under-responsive ini, biasanya anak-anak dengan masalah dari sensory under-responsive ini, biasanya dia kurang berespon. Kurang berespon itu maksudnya, dipanggil, bisa cuek, gitu ya. Terus dia gitu, kalau disuruh apa dia lambat, gitu ya. Dan dia butuh rangsangan yang kuat. Rangsangan yang kuat itu maksudnya, kalau kita main sama dia itu harus heboh banget, gitu. Jadi, nggak bisa tuh, kalau misalnya mainnya cuma, hai, gitu, itu nggak bisa. Jadi, kalau misalnya anak-anak dengan under-responsive itu, kita harus heboh mainnya, gitu. Dan harus stimulasinya, harus lebih heboh, gitu. Harus rame. Nah, biasanya kalau di sekolah, kalau misalnya anak-anak yang udah sekolah, yang anak-anak under-responsive sekolah, itu biasanya tuh jadi kesannya kayak males-malesan. Dia cuma tiduran doang, gitu ya. Nah, itu juga masalah juga di sekolah, gitu ya. Masalah di sekolahnya, jadi, ini anak males nih, nggak mau ngapa-ngapain, kayak gitu. Nah, itu juga, kalau misalnya kita lagi stimulasi, gimana kita mau ngajak ngomong sama dia, kalau dia masih males-malesan, kayak gitu. Nah, itu sih, under-responsive. ini contohnya. Halo. Nah, anak ini tuh udah saya hebohin, terus dia bergerak dikit, tapi terus, cuman berubah, berubah badannya doang, terus tiduran lagi. ini contoh anak under-responsive. Nah, itu saya mainnya tuh harus heboh banget sih, harus yang di uak-uak dan lain-lainnya, gitu ya. Ya, ada lagi nama respons, sensory over-responsive. Sensory over-responsive ini, berkebalikannya sama si under-responsive tadi, gitu ya. Kalau under-responsive kan, dia harus, dia butuh input yang banyak, harus input yang tinggi untuk dia, apa namanya, bermain sama dia, atau harus dihebohin kalau main sama dia. Nah, kalau misalnya untuk over-responsive, ini malah kita, kalau main sama dia, itu harus perlahan mainnya. Mainnya itu harus pelan-pelan, tidak bisa dengan input yang cepat dan tinggi, gitu ya. Jadi, dia sangat sensitif sekali. Jadi, contoh anak-anak over-responsive ini, biasanya anak-anaknya ini yang defensif, defensif taktil, atau misalnya, dia kalau megang sesuatu, gitu ya, dia akan jijik banget gitu, dia akan takut, nolak, malah dia akan kabur, biasanya gitu ya. Atau malah, kalau misalnya dia dipaksa, dia akan mungkin, dia akan memukul. Nah, ada juga gravitas insecurity, itu adalah, dia takut nih sama ketinggian, sama perubahan jarak, Ada pengalaman saya, gitu ya, anaknya udah, udah TK, udah mau SD, tapi dia gravitas insecurity-nya, dan over-responsive-nya sangat ini banget ya. Jadi, dia tuh takut, kalau misalnya ke sekolah, dia tuh bisa mau muntah gitu kan, mau ketemu orang banyak pun, dia mau muntah, dia jadi bisa tuh sekolah tuh muntah terus gitu. Dan nggak mau masuk kelas, dia takut sekali. Dan setelah dicek ya, memang over-responsive-nya sangat-sangat, apa namanya, harus perlahan banget ya. Karena kalau misalnya kita paksa, dengan anak-anak over-responsive ini, kita paksa bermainnya, dia akan ada kecemasan tinggi sekali, sampai trauma. Ada beberapa juga yang, anak-anak trauma, sebelum ke tempat terapi, dia trauma, dan akhirnya di tempat terapi, dia nangis. Nah, itu biasanya kita, susah tuh untuk merecoverinya, Bisa, cuman tetap akan nangis selama beberapa kali pertemuan, nah itu. Jadi, mungkin dia over-responsive, akhirnya menjadi trauma. Nah, biasanya anak-anak over-responsive ini, cemas, terus terkesan hiperaktif ya. Sebenarnya hiperaktifnya ini, bukan karena dia punya bergeraknya, tetapi karena hiperaktifnya dia lebih banyak adalah karena dia menghindari, menghindari dari stimulasi yang akan diberikan sama si terapis itu, atau menghindari dari orang-orang yang banyak, atau yang berkumunan. Jadi, seandainya dia senangnya cuma menyendiri. Nah, pastinya ada-ada, salah dengan gangguan atensi nih, jadi, karena dia saking paniknya, jadi kalau misalnya ada orang datang, dia akan langsung insecure, akan langsung kabur. jadi tadinya dia sudah konsen, terus ada orang, jadi dia harus pergi. gitu. terima kasih sakit. Pakai fine foam Ini ada contoh lagi Nah, tapi dia tidak berani Untuk bergiri Dan aku harus menemukan Bisa lagi ya? Bisa Di rumahku ada Udah habis di sini? Udah 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 Jadi, kalau kata Kalau Apa namanya Kata prof Kalo terapi itu Yang paling penting Hore nya Jadi Kalo misalnya Anak ini Berhasil Kayak tadi ini Anak ini berhasil nih Mau meluncur Walaupun dia takut dia mau meluncur, nah itu kita kasih apa namanya kasih hore, kita kasih reward dengan berupa tupuk tangan berupa tos, dan lain-lainnya jadi itu rewardnya anak ini senang kalau di reward nah ada lagi namanya sensory seeking sensory seeking ini kalau bisa diartikan adalah anak ini senang banget mencari input, jadi dia kayak senang lompat-lompatan, lelarian kesannya kayak gak bisa, giem banget sih atau kok gak capek-capek ya nah itu biasanya kita bilang sensory seeking nah sensory seeking itu gak hanya dia lelarian lompat-lompatan, tapi dia ngambil benda terus masukin benda ke dalam mulut semua benda masukin ke dalam mulut itu bisa jadi dengan nama sensory seeking terus juga dia sangat senang dengan mencari suara jadi kayak suara keras dia malah senang atau dia nutup kuping tapi sambil nah itu tuh kemungkinan kemungkinan ya itu mungkin sensory seeking nah ini contoh sensory seeking jadi anaknya ini larian-larian gitu ya atau gak ada tujuannya terus gitu main ayunan apa main frame fox-nya juga dengan cara tiduran gitu ya jadi dia sangat mencari input banget gitu nah ini respon normal terhadap stimulasi nih kalau misalnya dia tidak ada gangguan sensorik yang apa namanya yang banyak jadi kalau misalnya dia mencium kita mencium bau terbakar pasti kita respon kita lari gak mungkin kan mencium bau terbakar terus malah kita mendeketin ada juga sih ya kalau ini kekepunnya apaan ya bau apaan ya gitu kan cuman biasanya banyakannya adalah lari nah kalau misalnya datang ke tempat pesta nih anak-anak ya dia senang berbaur gitu ya atau dia senang tuh kalau pesta itu kan ada kayak hadiah-hadiah nah dia senang tuh biasanya kalau ini respon normal terus kalau dipeluk senang kalau dipanggil namanya juga dia akan noleh gitu ya terus kalau misalnya dia dikasih aktivitas bermain kayak misalnya di outdoor itu main ayuna main prosotan dia senang banget ya itu kalau respon normal terhadap stimulasi nah ada juga nih respon yang tidak sesuai tidak sesuai itu yang kayak tadi ya kalau dia under responsif atau dia yang kurang merasakan nih kurang-kurang respon lah terhadap stimulasi nah biasanya dia pasif terus kurang berespon terhadap sentuhan kurang berespon terhadap sentuhan misalnya kayak dia ada benda terus saya paling senang nih kalau aktivitas kalau lagi nerapi terus anak yang under responsif terus saya paling senang banget masukin bola kecil-kecil terus ke ke apa namanya ke dalam bajunya dia gitu kan untuk melihat responnya dia nah biasanya kalau anak-anak dengan under responsif sekali dia tuh gak ngerasain gitu kan sampai di banyak-banyak benda dalam bajunya pun dia gak ngerasain gitu nah terus juga dia kurang berespon terhadap suara kayak suara panggilan suara apa namanya suara-suara yang lain tapi mungkin dia akan senang dengan suara-suara tertentu ya terus juga tidak berespon terhadap bau-bauan gitu ya nah ini juga nih yang penting juga dia gak apa namanya membutuhkan rasa makanan yang lebih kuat maksudnya gini dia makan rasa pedes pun dia cuek aja gitu loh terus dia gitu rasa yang asin banget dia biasa aja gitu ya nah biasanya dengan anak-anak under responsif ini kita malah menyerangkan kasih makanan yang sedikit teksturnya mungkin yang lebih keras atau apa jadi dia biar dia bisa merasakannya gitu ya nah respon juga tidak sesuai untuk over responsif nah ini nih yang penting juga kalau over responsif itu tadi kebalikannya mana responsif ya kita harus heboh kalau under responsif itu kita harus heboh nah kalau misalnya over responsif ini kita harus sangat hati-hati kalau main sama dia ya hati-hati sekali kalau main sama dia tidak boleh main itu yang langsung tiba-tiba ke dia ke dekat-dekat dia saya punya pengalaman pengalaman apa namanya pengalaman yang rapi gitu ya nah saya ini gak tahu kalau anak ini over responsif jadi jangan jangan berpikiran semua terapis yang sudah lama itu jagonya jago banget gitu ya saya pun masih tetap belajar sampai sekarang jadi saya masih pernah main gitu ya anak kok gak mau bergerak-gerak sama saya gitu kan dia kebetulan dia apa namanya anak terapi teman saya teman saya lagi cuti waktu itu nah terus saya pegang kok ini gak gak mau bergerak ya gitu kan nah ternyata pas teman saya udah selesai cuti saya lihat kan di cara dia main ternyata anaknya over responsif si anak yang di terapi ini over responsif jadi saya tuh kalau main tuh sangat gerasak gerusok kalau kata teman-teman saya jadi kalau satu ruangan sama saya tuh aduh mbak lu tuh heboh banget sih gitu ya jadi saya tuh kalau main sama apa namanya sama anak tuh pasti heboh nah ini kebetulan sih tuh gantiin teman saya yang ternyata ini tuh anak ini over responsif sekali kok kalau misalnya saya nerapi dia kok dia cuman diem doang ya cuman kepojokan doang ini yang salah apa ternyata dia over responsif jadi gak bisa tuh anak-anak dengan over responsif terus ketemu orang atau terapis yang gerakannya cepat gitu ya itu dia akan panik panik sekali terus juga dia akan takut sama perubahan jarak sama gerak gerak tiba-tiba apalagi saya saya kalau misalnya nerapi gerakan saya tiba-tiba banget nah itu yang harus diperhatikan kalau untuk anak-anak over responsif terus dia gak suka sama sentuhan ya tekstur tekstur-tekstur tertentu gitu ya terus kayak sensitif sedap suara terus tidak senang dengan bau-bauan terus gitu gak biasanya anak-anak dengan over responsif ini dia PKI terbiasanya ya jadi dia makannya itu dia milih-milih nah ini karena karena kemungkinan dia defensif taktil kemungkinan ya nah sensory yang kalau misalnya responsif tidak sesuai di sensory seeking dia kayak dia senang lari-larian lompat ya gitu kan senang betul lari-larian terus gitu kayak memasukkan semua benda ke dalam mulut ya itu yang responsif tidak sesuai nah erosel nah ini kalau misalnya kita udah masih stimulasi banyak sama anak biasanya ini akan muncul erosel erosel ini reaksi terhadap rangsangan sensoris ini juga harus kita perhatiin nih erosel karena kalau misalnya kita tidak tahu erosel anak ini wah itu rada-rada bahaya sih maksudnya bukan bahaya maksudnya kita harus ngertau erosel itu apa ya jadi kalau erosel itu jadi ada empat ya jadi ada high low just right sama shut down gitu high erosel ini kayak panik takut tegang ya sensitif terhadap respon terus kalau low itu kurang respon gitu ya tau cuek nah just right ini kalau kita lagi konsentrasi ya terus shut down ini biasanya diatasnya high erosel jadi kayak blocking gitu nah si erosel ini semua manusia itu ada eroselnya pasti gitu ya jadi kayak dan satu hari itu erosel manusia itu pasti beda-beda gitu ya apalagi anak-anak-anak-anak dengan autis eroselnya pasti itu fluktuatif sekali gitu ya contohnya kayak misalnya high erosel ya contoh sama saya sih saya dari kemarin saya mau semerli saya high erosel banget jadi saya panik gitu ya tegang sampai saya shut down sempat saya shut down blocking jadi saya mau mengerjakan mau mengerjakan sesuatu saya sampai bingung ini ngapain ya saya harus ngapain ya gitu kan itu high erosel ya nah terus tapi juga kalau anak-anak mungkin high eroselnya mungkin lebih banyak kayak misalnya tiba-tiba anaknya jadi tantrum ya mau marah dan berlebihan gitu nah ini grafik erosel jadi kalau yang anak-anak dengan ada gangguan sensoris biasanya dia kalau yang high erosel biasanya dia atas bulu tuh ya walaupun mungkin dia ada low eroselnya gitu ya kadang-kadang di hadiah itu mungkin ada low eroselnya tapi lebih banyak dia adalah di high erosel nah yang di tengah ini ini adalah respon erosel dari yang gangguan sensorisnya yang katanya gangguan sensorisnya sensorisnya tidak terlalu banyak gitu ya oh iya gangguan sensoris itu semua manusia itu pasti ada gangguan gitu ya tapi ada yang adaptif ada yang enggak nah yang paling bawah ini ada low erosel anak-anak yang yang cuek yang harus dimotivasi dan lain-lainnya ini anak-anak yang ini anak-anak main home oh itu tiga-tiga dua barat nah ini yang yang dihentikan sampai kini sebesar kalau dia lagi ini itu terangkatnya dari ruangan ruangan dia harus panjang saya kunci karena kapit dia lari dan apa yang harus kalau dia lagi high erosel ini kalau dia lagi tanpa ini kalau anak-anak dengan gangguan sensoris atau anak-anak dengan autis itu fluk potif jadi nanti tiba-tiba marah nanti tiba-tiba dia seneng gitu ya terus nanti tiba-tiba dia bisa tiduran gitu ngomong apa-ngapain itu bisa terjadi gitu ya nah tadi balik lagi kalau misalnya ada anak-anak itu dengan lagi marah-marah atau rouselnya lagi high gitu ya pertama yang harus kita perhatikan adalah keamanan keamanan di dalam ruangan tersebut keamanan di rumah terus jangan banyak bersuara kalau dia lagi marah-marah gitu ya dan kita jangan kayak marketing biasanya tuh orang tua tuh kalau orang tua tuh saya juga sih kalau orang tua tuh kalau misalnya anak marah-marah tuh jadi yang mau ini ya atau mau ini ini deh jadi kayak marketing gitu jadi kalau saya bilang itu kayak jualan jadi ini ini aja ya jadi biar anaknya diem padahal sih kalau misalnya anak lagi marah gitu biasanya kita kita diemin dulu kita tenangin dia dengan cara kita tidak banyak bersuara ya dan kita usahakan adalah aman buat dia gitu dan kalau bisa dipeluk kalau dia sudah selesai sedikit sedikit amaran yang sudah sedikit penurun kita harus peluk dia ya untuk menenangkannya oke nah ini ada regulate atau regulasi jadi kalau misalnya anak ini udah lagi marah gitu ya habis-habis arouselnya arouselnya lagi meningkat nah itu harus ada regulasi nah regulasi itu adalah penenangan penenangan diri jadi kayak misalnya setiap orang itu regulasinya itu beda-beda kalau misalnya kayak saya sih ya saya tuh regulasi itu saya bisa gigitin kuku gitu ya kalau lagi mau seminar atau apa gitu kan terus ada juga ada pengalaman orang tua yang dia nanya ke saya tante ini kok anak saya kalau setiap pulang sekolah itu selalu ngederetin mainan itu tuh apa namanya jelek gak sih gitu kan terus aku tanya dia deretin mainannya hanya abis aktivitas pulang sekolah atau apa ya kebanyakan aktivitas pulang sekolah atau dia ada riles terus deretin mainannya lama atau tidak nah ternyata deretin mainannya itu katanya gak sih gak lama palingnya tiga menit dia cuman ngeliatin abis deretin terus dia ngeliatin terus dia acak-acak terus dia pergi lagi gitu dia mau mau apa namanya mau saya suruh lagi oh gak apa-apa tandanya itu dia lagi regulasi jadi regulasi setiap orang setiap manusia itu beda-beda ada teman saya juga regulasinya kalau tidur dia harus ngeliatin brosur gitu ya ngeliatin brosur terus kita sampe nanya lu ngapain sih kalau ngeliatin brosur gak tau tenang aja jadi kayak gitu sama kayak kita kita kalau misalnya lagi capek nih kerja capek pasti kita buka handphone dulu entah itu mau ada whatsapp kah atau ngapain gitu ya tapi kita buka buka handphone dulu mungkin itu untuk regulasi di kita dan hargai regulasi setiap anak bisa jadi bisa jadi kalau misalnya anak-anak gitu ya anak-anak dengan autis dia mungkin abis aktivitas yang buat dia panik atau aktivitas yang buat dia capek dia akan loncat-loncat misalnya flapping gitu ya bisa jadi flappingnya itu memang untuk regulasinya dia tapi kita lihat lagi kita analisa lagi apakah memang itu atau bukan tapi tetap kita harus hargai regulasi setiap anak oke nah ini intervensi dari sensor integrasi jadi kalau misalnya kita mau ngajak main anak itu atau mau stimulasi yang harus diingat adalah buat aktivitas bermain yang menyenangkan di garis bawah ini harus menyenangkan menyenangkan dan menantang sesuai kemampuan anak tetap perhatikan kemampuan anaknya untuk memproses dan menggunakan informasi sensor yang beraktivitas jadi maksudnya gini kalau main sama anak atau misalnya terapi sensor integrasi kayak tadi dokter Haryono bilang main sama anak itu terapi sensor integrasi itu sebenarnya gak bisa ada dosis jadi kayak misalnya gak bisa berdosis kayak misalnya naik ayunan nih 10 kali atau apa gak bisa tapi kalau misalnya anak ini lagi seneng main ayunan yaudah kita kasih aktivitas di ayunan tapi dengan aktivitas lainnya misalnya main ayunan sambil dia ngasih bola ke temennya gitu ya dan lain-lainnya tapi aktivitasnya menyenangkan dan menantang jadi bukannya kok dia oh untung-tung dia seneng nih main itu main ayunan yaudah main ayunan aja terus gak diapapain gak ada tantangan dan gak ada untuk meningkatkan kemampuan dia itu juga gak boleh jadi menantang sesuai dengan kemampuan anak jadi jangan juga main ayunan tapi dia masih kecil terus disuruh disuruh apa mainan tapi disuruh kemampuan yang melebihi usianya dia gitu ya itu juga gak boleh karena anak akan stres nantinya nah ini contoh intervensi untuk anak-anak yang ada gangguan sensoriknya jadi kalau untuk anak antoresponsif yang tadi ya yang dia kurang berespon itu bermainnya harus sedih heboh ya dengan tone yang besar tone besar tuh bukan yang gede banget jadi maksudnya kita heboh gitu ayo jadi kita harus heboh mainnya terus main kejar-kejaran gitu terus tangkep gitu jadi kayak ayo tangkep gitu terus nanti lihat lagi reaksinya dia gitu ya terus ciluk bak diselimut gitu ya jadi kita ciluk bak gitu ya diselimut dan kita bisa lihat tuh responnya dia melihatnya dia gimana kayak gitu ya lihat mukanya dia kayak gimana dan untuk melatih juga atensinya dia nih kalau ciluk bak terus kita selimut gitu ya itu jadi untuk untuk melihat dia melihat ke kitanya ya nah itu gak ada intervensinya untuk overresponsive nah ini juga yang tadi kalau overresponsive itu adalah mainnya harus pelan-pelan jangan memaksakan anak dila anak takut ya terus tetap kita harus melihat adalah aerosolnya dia kalau misalnya kita main dia nih udah pelan-pelan tapi kok dia langsung panik banget nah itu tadi aerosolnya meningkat kita harus pelan-pelan lagi main sama dia ya terus main busa saat sedang mandi nah biasanya ini anak-anak yang defensif taktil atau yang dia gelian nih sama tekstur gitu ya nah saat mandi ini biasanya tuh saya selalu selalu ngasih aktivitas buat orang tua bu kalau saat mandi dibanyakin aktivitas kayak misalnya main busa gitu ya di kamar mandi gitu ya terus begitu nanti ngelap-ngelap bendingnya pakai busa yang udah banyak banget gitu ya karena kalau dia gak lagi di kamar mandi dia suka geli tuh pada busa-busa atau tekstur tertentu gitu ya nah bermain dengan suara perlahan jadi suara kita tuh tone-nya tuh juga harus sama tuh rhythmic gitu ya atau jangan yang tiba-tiba melengking atau apa jadi suaranya pelan-pelan terus main dorong bola nah ini tangkap tangkap bola gitu ya lempar tangkap bolanya ini bukan lempar bukan dilempar gitu bolanya kalau untuk anak-anak yang over responsive sekali main tangkap bolanya ini bolanya digelindingin gitu ya kayak main bowling gitu jadi boleh digelindingin secara perlahan nah anaknya akan ngangkapkan kenapa digelindingin karena itu dia bisa melihat proses dari geraknya jadi gak gak langsung kaget gitu kalau lempar kan dia kaget tuh ya setelah itu udah sampai gitu kalau digelindingin dia udah ada prepare-nya dulu gitu ya terus perhatikan jarak saat bermainnya ini jarak saat bermain ini sangat penting sih gitu ya jadi dan kita harus menghargai dia mau didekati karena mungkin dia gak nyaman gitu nah ini ada sensory seeking jadi kalau sensory seeking ini dia senang apa namanya kita aktivitasnya bermain tendang bola jadi bolanya ditendang gitu ya atau dorong benda dorong bendanya tuh tapi yang rada berat gitu ya rada berat gitu jadi karena dia banyak bergerak kita kasih jadi istilahnya energi dia harus kita keluarin lah intinya kayak gitu nah terus main tepung sama air kalau ini biasanya kalau anak-anak yang seneng banget sama tekstur tapi kalau misalnya dia main tepung sama air jangan cuma tepung sama air doang jadi kita kasih misalnya kita kasih benda-benda lain gitu di dalam tepung sama airnya itu biarnya nyari tuh nyari benda gitu jadi istilahnya kayak treasure hunt lah ya jadi dia bisa nyari benda itu oh ini dapat nginai yang pasti kalau misalnya dia berhasil kita tetap harus kasih hore ya jangan lupa nah terus juga apa namanya kasih aktivitas minum menggunakan sedotan sama bermain tiup ini kenapa fungsinya biasanya anak-anak dengan sensory seeking karena dia terlalu banyak bergerak dia suka lupa nih untuk istirahat dia suka gak tahu kapan dia harus istirahat kapan gak akhirnya dia kecapean gitu dan biasanya kalau dia udah terlalu capek itu high rosal tuh biasanya muncul atau malah low rosal nah kenapa disuruh minum dengan sedotan dan bermain tiup itu untuk inhale exhale jadi ya sih untuk naik nafas sama buang nafasnya nah kalau kita kalau kita capek kan kita harus naik nafas buang nafas kan gitu nah itu kan kalau anak-anak ini dia belum bisa tuh disuruh eh tarik nafas buang nafas gak bisa jadi makanya kita pasti aktivitasnya disuruh minum dengan sedotan karena kalau minum sedotan dia naik airnya dan dia akan buang nafas intinya sih seperti itu ya nah ini contoh intervensi kelompok dengan seeking nah ini saya ngebiarin aja gitu lah dia lompat-lompat sampai dia apa namanya atau menstimulasi tapi tetap berinteraksi sama dia nah saya tahan bukan dia tahan untuk lompat enggak biar dia ini ada saya loh kamu harus istirahat dulu oke gitu ini ini saya menunggu respon dia nah dia mau saya ini saya potong si videonya sebenarnya ini panjang nih biar dia respon ke saya itu biar sepanjang nah ini itu simulasi misrah menunggu respon saya tadi tuh saya bisikin dia ready get set go ya karena dia baru bisanya itu si ready get set go tapi jarang keluar saya nungguin tuh ready get set gitu dia kayaknya udah mulai mau berusara terus pas saya lompat gitu dia ngomong to go gitu ya jadi dengan cara bermain akhirnya anak-anak mengikuti stimulasi kita untuk berbicara dan satu lagi kalau misalnya anak lagi terapi gitu ya terus udah gitu anak ini berbicara atau bahasa planet atau dia memegang sesuatu kita artikan jadi itu intinya sih jadi kita tunggu respon terus kita harus tau juga anak ini gangguannya dimana oke terima kasih untuk sharing saya hari ini ya oke prof sudah aduh terima kasih sekali ibu titik itu penjelasannya bagus jelas dan praktis ya saya sendiri juga kalau mendengarkan begitu banyak saya belajar ya ibu titik kan ahli observasi ya kalau dokter saya sendiri ada sensory seeking gak dokter iya banget dokter itu seeking sekali sih gak bisa diem banget jadi ya ibu ya kalau misalnya dokter mau ada seminar atau mau ada pertemuan kita tuh harus ngediain tuh makanan keras-keras buat prof gitu karena kalau enggak dia akan bergerak tuh tapi kalau dia ada cemilan kayak creepy kayak kacang itu dia bisa tenang karena dia sensory seeking tapi emang begitu masih gigit kuku oh sama saya juga kadang-kadang makan baju ya nah itu apa-apa apa enggak sebenarnya sih kalau misalnya ke balik lagi gigit kuku gitu ya itu sih sebenarnya harusnya sih gak boleh prof tapi itu kalau sebagai regulasi itu sebenarnya gak kenapa-kenapa dan tidak boleh di depan orang juga gitu ya jadi intinya kalau misalnya melakukan hal-hal kayak misalnya gigit kuku dan apa kita harus tahu tempatnya tempat dan waktu gitu kalau misalnya di depan orang atau lagi rapat atau kita gigitin kuku gitu itu kayaknya gak lucu juga sih itu gangguan sensoris yang memang harus diperbaikin tapi kalau misalnya kayak prof gitu ya gigit-gigitnya cuma di rumah atau apa sih sebenarnya gak kenapa-kenapa sih prof jadi ada istilah saya kan perilaku negatif itu dosa atau tidak kalau dosa dia mukulin orang gigitin tangan sampai luka-luka benturin ke tembok itu kan perilaku negatif yang gak boleh harus segera ditangani tapi kalau kecil-kecil sekedar flapping begini kita kan kadang-kadang juga flapping ya ya nak jangan di depan orang lah kelihatannya kurang enak tapi kan dia gak dosa ya begini-begini gak apa-apa dia mencari kesenangan nah ini jadi semua keadaan negatif biasanya bisa dilihat dari berbagai sisi misalnya flapping kalau dari sisi behavior itu kan masuk perilaku negatif yang harus dihilangkan kalau dilihat dari sisi sensory mungkin dia memang mencari input tersebut kalau dia udah begini dia jadi senang gitu ya jadi tergantung dari sisi mana kita melihat nah kalau kita tidak bekerja sama diantara berbagai terapis terus mau menang sendiri gak bisa harus bekerja sama ini anak begini nih oh mungkin dia karena gangguan behaviornya oh mungkin dia karena gangguan SI nya ya nah ada lagi yang belakangan ini mengganggu saya Ibu Titi kan hampir semua orang ada gangguan sensory ya dan selalu kan saya bilang gangguan sensory gak bisa sembuh 100% tapi apabila cukup buat kehidupannya cukup buat sekolah cukup buat dia berfungsi ya sudah gak apa-apa terganggu sedikit nah ini mulai lagi nih cerita orang keluar istilahkan sensory processing disorder gangguan pemrosesan sensory sebetulnya itu merupakan satu gejala dari satu hal yang besar jadi sensory processing disorder ini sesuatu diantara yang besar tapi sekarang orang bikin itu jadi diagnosis ibu anaknya kenapa oh kata dokter anak saya sensory processing disorder gitu yang menurut saya kurang tepat bagaimana Ibu Titi ya kalau kalau menurut saya sih saya kalau untuk diagnosa itu kan prof ya bagian prof gitu ya cuman memang kalau manusia itu pasti gak apa namanya manusia itu pasti ada gangguan sensorisnya lah ya gitu kan cuman balik lagi memang harus kalau misalnya diadaptif dengan lingkungan sih gak masalah ya gitu kan kayak saya saya ini gangguan sensorisnya banyak prof sama lah kayak prof gak tahu tahu banget saya saya tuh gangguan sensorisnya banyak banget jadi vestibular gitu ya saya tuh gak bisa tuh kalau misalnya saya tuh apa namanya dikasih aktivitas main ayunan gitu atau kalau misalnya saya lagi nerapi anaknya terus saya ngeliat prof anak itu main ayunan padahal yang nerapi saya anak itu main ayunan tuh setelah anak itu main ayunan setelah satu jam itu saya ke kamar mandi muntah padahal anak itu main ayunan tapi kan saya bisa beradaptif dengan lingkungan jadi saya tahu kapan saya harus menghindari input itu kapan saya harus mendapatkan input itu jadi gak terlalu apa-apa ya